Ya, biasanya penyakit namanya muntaber ya Apa itu? Mundur tanpa pemberitahuan Atau diare, diam-diam resign Iya bener, diare Nyeri kerja susah, ya memang susah nyeri kerja gitu Jadi makanya ketika sudah dapat pekerjaan Cobalah untuk bertahan dan dengan mencintai pekerjaan Anda lakukan Walaupun mungkin tidak membuat Anda kaya Tapi minimal bisa membuat mencukupi kehidupan Anda gitu kan Gitu-gitu resign gitu ya mas Tapi juga harus mempertimbangkan bahwa Gue hidup kan gak? Gak cuma sehari ini doang gitu Udah bulan-bulan berikutnya suhu hidupi, gimana kalau gaguh ke depan gitu Kekasih itu emang Halo semuanya, balik lagi di Ruang Cerita Kereset Ruang Punya Cerita episode ke-7 Dan kali ini teman-teman semuanya kita ngobrol sama orang yang terkenal Dan teman-teman pasti tahu juga siapa orangnya Ini dia, Inspektur Vijay Enggak, 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 ya Bukan, bukan Tapi ini ada Mas Aulia Hamza Yang merupakan kepala bagian Human Capital ya mas ya Ya betul Di MMI Betul mas Mas aku beritahu dong Kalau di HC itu Mas Aulia ngejain apa aja sebenarnya Kalau untuk saat ini Kebenarnya saya mengerjakan terkait rekrutmen dan seleksi Kemudian juga terkait benefit Eh aku lupa Ini karena masih suasana lebaran ya mas ya Kita ucapkan mohon maaf air batin buat teman-teman semuanya Di Merubur ada, buat penonton dari Ruang Cerita Semoga selalu diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini Amin Masa lu ada doa enggak buat teman-teman? Ya buat teman-teman semuanya semoga melibadah poster diterima Amin Di bulan penuh rahmat ini, di hari kemenangan lebaran ini Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Iya Kelupaan nih, karena semangat banget mau ngobrol sama Mas Aul loh ya Itu dia Kayaknya harus semangat ya Harus semangat terus Karena udah lebaran, berarti udah jadi didang baru lagi Harus membagi diri dan harus jadi orang yang lebih baik lagi Ya betul Kita balik lagi gini Mas Tadi ke obrolan Mas Aul Di HCD ya? Iya HCS Eh HCS, HCS ngajarin apa? Rekrutmen dan seleksi juga Seleksi Kemudian terkait benefit karyawan juga Benefit karyawan Nah ini baik banget nih Mas Kenapa tuh Ki? Menyikapi isu yang beredar sekarang Setelah lebaran menghilang Atau resen setelah lebaran Karena kan kayaknya banyak banget ya Iya Biasanya penyakit namanya muntaber ya Apa tuh? Mundur sampai pemberitahuan Atau diare, diam-diam resen Iya bener, diare Kemarin tuh aku waktu mudik Gitu kan Temenku pada nanya gini Adalah orang ke tempatmu gitu kan Setau aku udah kerja Gitu Setelah aku nanya gitu Loh emang gak kerja lagi gitu Enggak ah Resen habis lebaran ini gitu Kok gampang ya orang yang jaman sekarang gitu Gitu Kenapa tuh masa-masa gitu Nah itu gitu Yang jadi fenomena menarik nih sebenarnya Banyak setelah lebaran Ya itu tadi saya bilang Dari diare atau muntaber Muntaber Resen gitu Jadi sebenarnya Kalau kita coba ngomong dari Apa ya Dari Resen itu kan sebenarnya adalah Suatu Proses ya Proses resen itu memang Haknya karya juga sih Untuk resen Cuma harus diperhatikan Yang pertama nih Kalau berarti saya adalah Hubungan profesional seperti apa Oke Berarti ada etikanya ya Ya dalam arti gini Ketika Seseorang bekerja di pusat Pasti kan ada perjanjiannya ya Kontraknya itu seperti apa gitu kan Nah Kan juga diatur Pasti bagaimana sih Tata cara untuk Mengundurkan dirinya Yang umumnya pasti adalah One more notice ya 30 hari sebelumnya sudah harus Ngujukan surat Gitu Cuma mungkin Banyak juga yang Yang saya bilang tadi Tiba-tiba Setelah habis lebaran Mungkin Ya ada pulang kampung Terus tiba-tiba tidak balik lagi Sulatnya nyusul belakangan Itu yang Sangat disayangkan Buat teman-teman Kalau yang kayak gitu ya Tapi kenapa sih mas Kenapa harus lebaran gitu kan Kenapa harus lebaran Dan Dan kira-kira nih Apa faktor yang mendasari gitu kan Apakah karena Artima THR gitu Merasa cukup dengan THRnya Untuk setahun ke depan gitu Sudah dari resen gitu Atau gimana mas Ya ini juga menarik Jadi gini Sebagai Kayak dua sisi mata uang ya Karena gini Banyak yang resen Setelah lebaran Lebaran ya Karena banyak juga perusahaan Yang buka lawakan Setelah lebaran Oh Oke Itu juga yang menarik tuh Oh iya sih Benar juga sih ya Sebenarnya kayak Ayam sama telur Yang duluan ya gitu Apakah karena banyak yang buka Jadi banyak yang resen Atau karena Karena banyak yang resen Maka buka Buka longan gitu Jadi karena hal itu juga Tapi emang gini Kalau secara finansial Mungkin Teman-teman yang Setelah Lebaran resen Karena merasa Sudah dapat THR Merasa ada tabungannya cukup Untuk kehidupan Selama mencari pekerjaan gitu Oke Padahal ya sebenarnya Belum tentu juga gitu Karena kan Kita belum tahu juga Apakah memang setelah lebaran Bisa langsung dapat Kerja lagi atau enggak gitu kan Kecuali kalau memang Prosesnya sebelum lebaran Sudah proses Sudah proses rekrutmen Di tempat lain Jadi tinggal Aktif aja Ya tinggal Maksudnya ada tangan kontrak Atau apa gitu ya Masuk doang kerja Abis lebaran gitu Karena juga Saya bilang tadi Dua sistemat uang Perusahaan juga Ketika mencari pekerja Kalau sudah mau menjalankan lebaran Mungkin prosesnya pada saat Sebelum lebaran Tapi diaktifkannya Setelah lebaran Karena untuk menghindari bayar THR Ada juga yang kayak gitu Jadi itu menarik tuh sebenarnya itu Tapi ini menarik banget ya mas Aku tahu Karena mas Aul yang mungkin Lebih handal gitu ya Terkait-terkait Apa namanya Motivasi mereka untuk resen Gitu sebagainya gitu kan Habis lebaran Anggaplah mereka kerja Belum setahun tuh Gitu kan Terus dapet THR Kan gak seberapa ya mas Aul Untuk hidup Beberapa bulan kebelakang Itu juga tidak Cukup menjamin Mereka akan bisa makan Makan enak gitu maksudnya Makan cukup lah gitu Ya jadi sebenarnya Balik lagi nih Ke alasan risennya itu Apa sih gitu kan Kan ada alasan risen yang memang Kalau memang mereka Mau switch karir Atau mencari karir yang lebih baik Nah itu biasanya yang Kalau alasan seperti itu Mereka sudah lebih prepare Jadi memang sudah cari-cari Dan sudah proses gitu Jadi mereka itu yang Biasanya adalah yang Kalau belum dapet Belum akan resign Gitu loh Tapi bener gak sih mas Angka resign di perusahaan tuh Naik setelah lebaran Iya trendnya iya Setiap tahun Trendnya itu Setelah lebaran tuh Termasuk di kita juga ya Iya tiba-tiba Naik signifikan tiba-tiba Oh Berarti memang Di kita tuh juga Setiap tahun pasti naik juga Trend lebarannya Eh apa trend lebarannya Trend recentnya gitu Betul Tapi setelah itu kan juga Yang Yang masuknya juga Banyak Banyak Gitu Oke Nah ini memang baik banget mas Terus Ini kan Karena mas awal di HCS ya Gimana kemudian perusahaan Itu Mengantisipasi Ngelola Trend recent yang Muncul tiba-tiba Pas lebaran gitu Oke Biasanya gini ya Kita harus tau dulu Alasannya Tadi sebelah alasannya Kenapa sih gitu Karena Ada juga alasannya yang cuma Karena Temennya resign Terus dia ah Resign ah gitu loh Soulmate banget ya Iya Bang lo dia susah juga Temennya gak Gak beli amat Jadi Ya itu tadi Harus kita tau juga Kenapa sih Tiba-tiba resign gitu Atau memang Ya tadi ada yang bilang Bosen namanya Tempat baru gitu Nah biasanya itu Kalau kita nih Kalau memang Kita bisa Bisa memang ada Katakanlah Budget lebih gitu Jadi mungkin Misalnya itu setelah Lebaran tuh Akan ada Yang namanya mungkin Bisa dikasih Insentif gitu Atau bonus Tapi itu mungkin Dispill dulu Jadi kita kayak Bikin isu aja nanti Mungkin setelah lebaran Akan ada ini Jadi minimal Menahan mereka Untuk tidak Resign gitu loh Pas ke lebaran gitu ya Pas ke lebaran Oke Jadi kayak Sebenarnya ada iming Enggak iming Reinsforcement positif Iya betul Untuk mereka Bertahan di pekerjaan mereka Iya betul Tapi ada gak sih Mas orang yang kemudian Habis resen nih Setelah lebaran Berapa bulan Belumnya dia balik lagi gitu Sebulan Balik lagi Buat daftar kerja gitu Alasannya Nggak dapat kerja gitu Perusahaan yang sama Yang sama gitu Ada Ada Dan ada Dan Ya kadang-kadang gitu Alasannya ya mungkin Agak sangat Sangat Ya apa ya Sangat Menjidikan juga gitu kan Jadi ternyata Nyeri kerja susah Ya memang susah Nyeri kerja gitu Jadi makanya ketika sudah Dapat pekerjaan Cobalah untuk bertahan Dan dengan Mencintai pekerjaan Anda Lakukan Walaupun mungkin Membuat Anda kaya Tapi minimal Bisa membuat Mencukupi kehidupan Anda Gitu kan Oh nah itu tuh Kutunya bagus banget tuh ya teman-teman Jadi yang buat teman-teman Yang udah punya impian Buat risen tahun depan Jadi kan ini udah Udah lebaran gitu kan Udah terima kerja Terus bilang Enggak-enggak nih Aku mau risen nih Lebaran tahun depan gitu Coba pikirin dulu Tata-tata Mas Aul Walaupun nggak bikin kaya Tapi itu yang menghidupi kita gitu Betul Coba untuk belajar Lebih bersyukur Dengan apa yang kita dapat gitu Tapi kalau memang Teman-teman punya rencana Yang memang Saya harus Mendapatkan ini Dan Di CD Tidak bisa saya dapatkan Yang monggu aja silahkan Yang penting teman-teman sudah tahu Apa yang harus disiapkan Dan sudah tahu mungkin nanti Konsekuasinya seperti apa gitu Kalau tidak Biasa sudah rencana Itu kan Kayak yang tadi Baru resign Terus tiba-tiba 3 bulan Balik lagi Minta kerjaan Ketepat yang sebelumnya Yang sama Tapi kalau Kayak gitu kejadiannya Ini yang Mas Aul Kan apa sih Mas dulu Kalau ada Orang resign Habis itu Berapa bulan ke bulan Dia balik lagi gitu Sebenarnya balik lagi Kepada ketentuan perusahaannya ya Karena ada yang memang Membolehkan Untuk kerjaan gitu ya Ada ketentuan Tidak sama sekali Menutup pintu gitu kan Untuk yang sudah pernah resign Ada juga yang memang Ada ketentuannya Mungkin setelah beberapa lama Boleh balik lagi gitu Tapi dengan persyaratan Memang Resetnya itu Sesuai dengan peraturan juga gitu Mas Tapi kan fenomen yang serang banyak itu ya Yang banyak terjadi itu Untuk skala resign gitu kan Itu Terkenal jabatan Biasanya jabatan yang Yang tidak Apa ya Tidak strategis gitu ya Atau belum strategis Kayak misalkan jabatan kayak Pelaksana Pelaksana gitu Mereka cenderung untuk Tadi Apa Mutaber gitu Mutaber atau diare Diare gitu Diam-diam resign Atau mundur tanpa memberitahuan Iya Yang pertama mutaber Mutaber Mundur tanpa memberitahuan gitu kan Tiba-tiba hilang gitu aja Tanpa ada surat Tanpa ada apapun Dia tiba-tiba hilang gitu Nah Sebenernya Sebenernya Etikanya Kita mau resign Itu seperti apa sih mas Walaupun memang Apapun alasannya gitu Karena memang Tidak jok sama atasannya Tidak jok sama pekerjaannya Gitu Ya betul Memang Sebenernya Yang namanya Bekerja itu kan Di suatu kesempatan Pasti ada pejajian tertulisnya ya kan Nah begitu pun Juga memang Mau Riset atau menurutkan diri Minimal ada surat tertulisnya Dan Pemberitahannya pun Tidak bisa bilang Bos besok saya resign ya Gitu kan Enggak Tapi memang Minimal harus ada surat tertulisnya Nanti ketentuanya mungkin diatur sama Setiap pesan beda-beda Bukan ada pom-pom harus disi Tapi minimal banget Itu harus ada surat tertulisnya Yang Sering mas Aul temuin adalah Yang mutaber Ya Tanpa beritahuan Atau yang Pakai beritahuan dulu nih Ada pemberitahuan Tapi mungkin tidak sesuai dengan Jangan waktunya Misalkan Harusnya dia 30 hari sebelumnya Tapi baru seminggu Setelah surat itu Dia sudah Keluar Keluar gitu kan Dengan alasan Oh sementing aku sudah Si surat resign Udah Oke Jadi yang sering Kalau ya setemnya Seperti itu Jadi minimal Minimalnya Sudah suratnya Dipenuhi Tapi kadang-kadang Ya itu tadi Kalau waktunya Tidak sesuai Itu tuh ini mas Amu mau nanya Kalau kayak gitu tadi Yang tiba-tiba Sudah bikin surat Tapi seminggu kemudian Dari resign Atau yang tiba-tiba resign Itu ada dampak gak sih Buat stabilitas perusahaannya Yang pasti ada ya Karena gini Kan mungkin Perusahaan tidak Tidak cukup waktu Untuk mempersiapkan Penggantinya gitu Oke Jadi yang pasti Ketika Kalau mungkin satu dua orang Ya oke lah gitu Bisa di backup Sementara gitu Cuma kalau misalkan Sudah banyak gitu Kan berjama Ah misalkan Setelah Seperti terlirisan Ya pasti akan mengganggu Stabilitas perusahaan juga Karena tidak ada yang Menggantinya Menggantikan Karena harus proses Rekor temen dulu Artinya buat temen-temen Yang mau resign Habis lebaran Juga harus Pertimbangan itu juga ya Atau gak Temennya deh gitu Temennya yang Gantiin kerjaan dia gitu kan Iya dipikirin lah Kasian temennya kan Iya Gue yang Kalau anda jadi orang Yang ditinggal resign gitu Karena harus ngerjain banyak hal gitu kan Iya Yang namanya ditinggalkan gak enak ya Iya Ditinggal apapun itu ya Apapun itu Orang tersayang gitu kan Ditinggal kekasih Misalkan gitu kan Ya tersayang itu tinggal resign gitu kan Pasti tidak enak gitu Perasaannya Ditinggal kekasih itu emang Iya Oh iya Oke kita balik ke topiknya Iya Nah jadi 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 memang ada dampak Walaupun dikit atau besar Terhadap sebesar perusahaannya Katakan Jadi Itu sangat-sangat berdampak Dan biasanya untuk Untuk dapet Jadi mas Allah sempat menyampaikan bahwa Farisan itu Ada juga yang buka lowongan Ada juga yang Kehilangan Kehilangan karyawannya gitu Iya betul Panjang gak sih mas Lama gak proses Untuk nyari pengganti Orang-orang yang resign ini Setelah lebaran Baik aja tergantung Posisi yang dibutuhkannya apa ya Dan apa Kualifikasi seperti apa Gitu kan Mungkin kalau untuk yang Biasanya untuk yang Level-level pelaksana Kan mungkin tidak terlalu Panjang Proses rekrut punya gitu Iya Tapi tetap Pasti ada butuh waktunya Gitu Oke Nah sekarang nih Setelah kita ngomong Resend-lebaran Kita ngomong resign-nya dulu deh Sekarang Resend-nya Kalau berarti pasti ya Karena ada THR-nya gitu Ada motivasi yang membuat dia Asung resign gitu Tapi Sekarang itu Banyak orang-orang Yang kemudian Gampang resign Ketika pekerjaannya Gak sesuai sama Dia pingin gitu kan Sebenarnya ada gak sih Hal Yang perlu dipersiapkan Dari sudut pandang HCS nih mas Untuk orang-orang yang mau resign gitu Apa sih yang harus kita persiapin gitu Atau gak Kita perlu persiapan gak Sebelum resign Ya pasti gini Baik lagi kepada dia Ketika Mau resign tuh Alas ada apakah memang dia mau Berganti perusahaan Atau memang dia Benar-benar tidak mau bekerja Terus berwirausaha gitu kan Jadi persiapkan beda tuh Kalau memang dia Tidak mau bekerja Ingin berwirausaha Berarti kan harus mempersiapkan Apa sih bisnis yang mau dia jalankan gitu kan Modalnya seperti apa Modalnya Risosinya tuh Apakah dari modal Materinya Sumber dayanya Kemudian dari Pengetahuan dia juga Terus kalau misalkan dia mau Berganti Karir misalkan Posisi yang sekarang tuh Tidak sesuai dengan jurusannya Dia harus tau Dia memang ngelamar di perusahaan yang mana Yang sesuai dengan jurusan dia gitu kan Oke Jadi jangan asal tiba-tiba Gak cocok resign Gak cocok resign Dapat bonus resign Dikit-dikit resign gitu ya mas Tapi juga harus mempertimbangkan bahwa Gue hidup kan gak Gak cuma sehari ini doang gitu Ada bulan-bulan berikutnya Gue hidupi Gimana kalau gak gue gak Kedepan gitu Gue dapet pekerjaan yang layak Enggak Atau minimal sama Kayak yang sekarang gue dapetin Apalagi Kalau sekarang kan Sedikit-sedikit Dibilang Ah toxic nih Toxic nih gitu Nah Sebenernya toxic Ya seperti apa gitu loh Kalau cuman Ngedengerin Omongan temen Omongan temen Kan hidupnya Gak hanya berhasil Dari omongan temen gitu kan Yang lakuin kita sendiri gitu Kalau ternyata Dengerin omongan temen Terus Dibilang toxic gitu Mungkin kita harus Berapa ya Menitospasi diri kita sendiri gitu Apakah memang Bener atau enggak gitu Jangan sampai karena Emosi sesaat Atau pemikiran yang Kurang Apa ya Kurang Difikirkan lagi Jadi malah ngambil keputusan salah Dan menyesal gitu kan Itu mas Tadi ngomongin toxic ya Toxic-toxic gitu Nah sebenernya alasan Resign orang Pas lebaran Ataupun Di hari apapun Itu apa sih mas Paling banyak Paling banyak ya Kalau yang Yang memang Saya Dapatkan Dari surat yang saya baca Adalah memang Dengan Dengan rekan sekantor sih Ada ketidakcocokan Oke Dalam lingkungan kerjanya gitu Lebih luasnya Dalam lingkungan kerja Kocernya mungkin Atau karena orangnya Karena beda-beda Beda budaya juga Itu terjadi juga Iya bisa jadi Misalkan Disini dia Untuk teman-teman yang mungkin Yang dimutasi ke wilayah lain Kan beda kocer Biasanya disini Seperti apa Kita dimutasi Di cabang yang barunya Kok beda gitu Jadi Sakakan tidak bisa Beradaptasi Ya itu Menjadi alasan apa Buat risen juga Nah Biasanya nih mas Ada gak sih Cara-cara Atau langkah-langkah Perusahaan Untuk misalkan Ada orang potensial Dia mau resign Karena dimutasi Dari Jawa Ke Nusa Tenggara Misalkan gitu kan Secara kocer Dia beda banget Makanannya gak pas Gak ini gitu kan Terus Dia mau resign gitu kan Karena gak sesuai Dengan tempat Dengan iklim Dia kerja gitu Ada gak sih Cara-cara perusahaan Untuk kemudian Menenangkan orang Untuk tetap bertahan Atau misalkan Berpikir Cari pandangan yang lain gitu Mungkin bisa dengan ini Pasti kan Jika memang dia Tidak diari Tidak mutabir ya Pasti kan Ada Coaching terlebih dahulu Biasanya Oh iya Dengan atasannya Atau dengan yang lebih Di atasnya lagi Untuk mengetahui Apa sih masalahnya gitu kan Biasanya dengan coaching ini Baru akan Terbuka Dan juga nanti kan Kalau coachingnya kan Si anak ini Yang akan kita minta Untuk Mencari solusinya Dalam arti Munculkan ideinya Seperti apa sih Yang harus dilakukan Seperti apa Apa yang belum dilakukan Jadi mungkin bisa Dengan coaching Sehingga bisa Menggali potensi Atau menggali Motif dia Apa sebenarnya Atau mungkin Sekedar bercerita Saja Kadang memang Sekarang pun Di banyak perusahaan Ada saluran Media untuk Mendengarkan Keluhan Dari karyawan Oke Semacam kayak curhat Mas Al juga Pasti ngelakuin Ditelepon langsung Sering Ditelepon Atau di whatsapp Kenapa Yang pasti Kita harus persuasif dulu Yang pasti kita harus Belajar mendengarkan Terlebih dahulu Apa sih Yang jadi Kedalanya Atau yang Digalaukan oleh Yang bersangkutan Persuasif tadi ya mas Perusahaan juga Perlu gak sih persuasif Oh iya Harus Jadi bukan Cuman person Atau orang yang Memegang jabatan Sebagai HCS ya Tapi juga Lingkungannya Tidak perlu persuasif Ke orang-orangnya Memberikan suportif Secara moral gitu ya Betul Nah Kalau pengalaman Mas Al nih Mas Al pernah gak ada Di kondisi Tadi mutabir Atau Apa tadi Diare Atau lingkungan terdekat Mas Al Mutabir atau diare Ada gak Alhamdulillah Kalau saya sendiri sih Emang gak pernah ya Maksudabir atau diare gitu Tapi memang Kalau temen sih pernah Pernah dengan Ya dengan tadi saya bilang Mungkin Ada ketidak-kocokan lah Dengan 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 keuangan kerjanya gitu kan Cuman kan harus di Saya Cuman Cuman bilang gitu Karena yang menjelangkan ya Dia gitu Cuman saya bilang Dicek lagi Dipastikan lagi Apakah ada dampak konsekuensinya gitu Terkait Entah itu hukumnya Terkait Finansialnya gitu Kalau misalkan Tiba-tiba Kamu Diam-diam Desain Atau kabur gitu kan Karena ada beberapa perusahaan yang memang Diatur ya dalam undang-undang Dalam pasal 62 Undang-undang terlihat kerja nomor 13 tahun 2003 Ya kalau memang Terikat dalam PKWT Atau perjanjian kontrak Jika salah satu pihak Mengakhiri kontrak Sebelum masa kontrak berakhir Maka wajib Membiarkan ketirugi Nah itu yang mungkin temen-temen juga harus tahu Paham Menjadi sapi temen-temen Masih dalam masa kontrak Terus tiba-tiba temen-temen resign kabur Nah temen-temen harus siap Ketika nanti memang Perusahaannya itu Meminta ganti rugi Oh berarti ada juga Perusahaan Semuanya seperti itu Rata-rata ya Karena memang itu Berarti ada yang iya Dan yang enggak juga ya mas ya Iya Berarti itu datang ke perusahaannya Perusahaan yang setiap kebijakannya Perjalanjian kerjaannya di awal seperti apa Maka saya bilang harus dicek juga tuh Perjalanjian kerjanya Antara si pekerja dengan perusahaan seperti apa Jadi juga perlu dipertimbangkan Isi kontraknya terlebih dahulu Jangan sampai Temen-temen pengen resign Gara-gara emosi saat Terus itu kayak menyesal kemudian gitu Ah ternyata rendahnya itu 10 kali lipat gitu kan Dibanding ke akhirnya Dapat gitu kan Nah ini menarik banget tuh Nah Ada enggak sih mas Saran buat orang-orang yang Pengen resign setelah Masa Liburan lebaran gitu kan Kalau tadi mas Kalau mas tadi Memberikan saran ke temen-temannya Sekarang Ada enggak saran buat orang-orang Yang mudah Aku mau resign Ah bisi lebaran gitu Oke Mungkin saat tadi ya Dibaca lagi ya Kontraknya seperti apa Apakah akan ada dampak Konsekuensi hukumnya Atau konsekuensi finansialnya Terhadap temen-temen yang mau Resign setelah lebaran gitu Terus juga kalau memang Temen-temen nanti Memang mau berkarir lagi Ya harus sudah punya planning Rencana mempersiapan Mau berkarir di mana Sebagai apa gitu Dan yang terpenting juga Konsekuensi finansialnya kan Temen-temen kan Sekarang resign Tidak akan ada Pemasukan gitu Jadi harus Bisa Mengatur keuangannya lah Gitu berhemat Itu mungkin ya Nah aku mau nanya lagi mas Ini di luar konteks Tapi aku nanya Generasi sekarang itu Berpengaruh enggak sih Sama tingkat resen Kayak misalkan Mas waktu Berarti udah mulai karir Tahun berapa mas Aku boleh tahu enggak Mulai berkarir Oh berkarirnya Bekerja Bekerjanya Kalau di bidang HR ya HR itu dari 2011 2011 berarti Yang masuk kerja Udah ini ya Udah kayak Millenials ya Dan sekarang kan juga Mas Alul berarti sudah Gen Z juga udah Ngalamin gitu Ngalamin minimal Dari dua gen itulah gitu Generasi itu pengaruh enggak sih Sama tingkat resen orang Di hadir tertentu gitu Sebenarnya gini Yang membedakan adalah Memang kalau generasi Yang terkini gitu kan Memang mereka Lebih senangnya Pekerjaan yang Tidak mengikat terlalu lama ya Jadi misalkan Based on project gitu kan Jadi kerjanya Senangnya yang based on project Selesai Coba lagi tantangan yang baru gitu Jadi mungkin Yang gen Apa ya gen Z atau millennial Ketika memang dia Di kontrak Dalam waktu yang cukup lama Itu yang membuat mereka Kadang-kadang tidak betah gitu Oh Berarti ada perbedaan Antara dua gen ini Kalau millennial mungkin Masih Ada apa Bau-baunya Grazi X Ya Jadi mereka masih Mau bertahan gitu Tapi kalau yang Z ini Mereka tadi Selesai By project Jadi ketika Oh udah selesai Terus mau ngapain lagi Terus merasa Tidak ada Experience yang baru gitu Yang bisa didapatkan Udah lah Coba lagi tempat lain gitu Oke Ini menarik banget Karena generasinya juga Punya pengaruh luar biasa Terhadap Cara mereka Resen ya Ada-ada ya Oke Nah Mas Kalau Gimana caranya Perusahaan itu Bisa manfaatin Trend Resen gitu ya Sebagai peluang Untuk meningkatkan Kepuasan dan retensi Karyawan Ada gak caranya? Ya mungkin Kalau untuk Kepuasaannya Ya balik lagi ya Mungkin perusahaan bisa Apa ya Kasih sesuatu lah Jadi sebagai Tadi Reward Biar Atau menjaga Biar preventif Mereka retensi Tidak resign gitu Misalkan Ya mungkin contoh kecil ya Ketika misalkan Nanti Misalkan perusahaan itu Setelah lebaran Akan mau mengadakan Selomba Misalkan Atau Lomba-lomba yang Bisa Entah itu olahraga Entah itu yang berhubungan Dengan kreasi Atau kreatifitas teman-teman Jadi mereka Oh setelah lebaran Tahu nih Selain bekerja Ada yang mau saya lakukan Misalkan Oh nanti ada Misalkan lomba Bikin video gitu kan Nanti setelah lebaran Itu ada hadiahnya Jadi membuat mereka juga Oh Ya ada Variasinya lah Dalam bekerja Tidak rutiner saja gitu kan Kalau membangun Kalau gak salah ya Kalau disini kan juga ada Membangun ekosistem Kayak Kelab-kelab Keminatan gitu ya Itu juga punya Itu juga bentuk retensi Apa bentuk Apa namanya Cara mereka untuk Membangun retensi mereka Di karyawan Iya bisa juga seperti itu Jadi mereka Ada hal energi yang Salurkan Dari hobi yang mereka sukai Jadi kadang mungkin Kalau orang bekerja Taukan juga mungkin Ada bosannya Ada penatnya Jadi Melakukan hal yang Mereka sukai Bergabung bersama Dengan orang-orang Yang sejenis gitu ya Punya hobi yang sama Maksudnya Yang sama Jadi Akan lebih menyenangkan gitu kan Nah itu juga Perlu juga tuh Oke Kalau misalkan nih mas Gitu Aku nih Satu teman-teman di luar sana Sudah kerja gitu kan Habis itu kemudian Teman-teman yang mau cerita gitu kan Eh gue mau retensi nih gitu Seharusnya Tanggapan kita gitu Buat orang itu gimana Sebenarnya teman-teman juga bingung nih Sering banget ditanyain gitu Tanya-tanya sama teman gue juga gitu Yakin gitu Udah kaya gitu doang Tapi aku punya respon yang positif Untuk orang bisa mikir lagi gitu loh Gimana caranya kita ngerespon orang yang Cerita mau recent ke kita Mungkin gini Yang pertama kita dengarkan dulu ya Dengarkan dulu Kadang-kadang mereka Yang namanya mau curhat kan Dengerin dulu Dengerin Kita dengarkan dulu Kemudian Kita coba tanya lagi Tanya itu Dengan sesuatu yang mungkin Alasannya apa sih Yang mendasar Dari misalkan dari semua cerita yang sudah Diceritain Apa sih Recent utamanya gitu Terus dari seutamanya Oke Apakah hal itu Yang utama banget gitu Yang bisa membuat kamu resign gitu Dari perjalanan sekarang Terus kita coba gali Apa yang sudah kamu dapatkan Misalkan di perjalanan sekarang Mungkin dia jelasin Dapat A, B, C, D, E gitu kan Nanti Apa kamu yakin Kalau kamu resign Kamu gak dapetin lagi loh gitu Belum tentu juga akan dapet lagi Jadi biar dia ngerasa Oh iya Ternyata perusahaan saya ini Yang benefit indikasi Banyak juga gitu loh Berarti diajak mereka Untuk berhitung Atau diajak mereka Untuk merasakan gitu ya Mas Kelebihan kekurangannya apa nih Kalau resign gitu kan Benefitnya apa nih Yang gak dapetin lagi gitu ya Oke Jadi ajak mereka untuk Merasakan Membayangkan hidup mereka Setelah ini ngapain gitu ya Iya jadi Udah siap belum gitu kan Sambil sedikit di challenge Yakin nih gitu Terus Mas Iski bilang Yakin udah siap belum Coba dipikirkan lagi Ingat umur Umur berapa Dan abung belum Menikah lu gitu Itu juga boleh gak sih Misalkan gitu Terus nanti ibu Bapak gimana Kalau kamu resign gitu kan Ingat Apa namanya Cicilan Iya ingat Cicilan handphone gitu kan Ingat Mas kapan belum kebeli gitu kan Ingat Pinjol Misalkan Jadi itu Bisa juga dilakukan Tapi gak se-extreme Tapi diingatkan tentang Oh Lu akan Mendapatkan efek negatif Ini loh Pas resign Ada konsekuensi dampak Setelah resign tuh Udah siap belum Belum siap belum Rencananya apa gitu Kalau belum ada rencananya Ya berarti lu Ngapain gitu kan Lebih baik tunda dulu Nabung dulu Persiapkan dulu Sampai lu siap Kemudian Resign lah sesuai dengan Etika yang ada gitu Iya jika emang mau resign ya Tapi siapa tau kadang Malah gak jadi resign gitu Karena ada juga orang yang Sorry to say Ah besok kamu resign Besok bulan depan resign Sampai tiga tahun Ngeresign Iya Iya kan Mas lu ngomongin saya ya mas ya Enggak Banyak yang kayak gitu Jadi kalau emang sudah kayak gitu ya Yaudah lah Sampai dalam taraf Yang saya bilang tadi gitu Tidak ada saatnya Kamu menerima Apa yang sudah kamu Dapatkan Dapatkan gitu Walaupun memang Enggak ada tempat yang sempurna Betul Pasti ada kekurangan masing-masing ya mas ya Betul Kalau kita ngomongin yang ideal kan Seperti yang saya pernah dengar Dari sebuah tausiah gitu kan Iya Tidak ada hal yang ideal Bahkan even Kalau Ya saya beragama Islam yang muslim Nabi Muhammad SAW juga Ketika hidupnya Tidak dalam keadaan Ideal Yang ideal juga gitu kan Ditinggal Dalam artinya Sudah ditinggal Oleh ayah Oleh ibu Oleh istri Paman yang disayanginya Jadi kan Banyak hal yang tidak ideal juga Iya Tapi ya mungkin kita bisa belajar dari Dari keteladanan Nabi Muhammad ya Iya Oke Artinya memang Tetaplah bersyukur Tepatnya bukan tempat yang ideal Buat kamu gitu ya mas ya Ya Oh gini mungkin Idealnya itu Ya seperti kalau Mungkin gambar Kalau kita nyari pasangan lah ya Kita kan Mau yang ideal Dia punya 10 kriteria Tapi kan Tidak ada yang sempurna Ideal banget Kalau 5 aja Sudah ada dalam diri Orang tersebut Itu ya Alhamdulillah juga Kalau saya sih Seperti itu gitu Oke Nah ini menarik banget Buat teman-teman semua ya Nah mas Challenge terakhir nih Buat mas Aul gitu Teman-teman yang nonton nih Banyak ya Amin gitu Ada gak sih Coaching statement mas Aul Ke penonton Silahkan Coaching statement terkait Tema hari ini Tema hari ini ya Oke Bersyukur lah Dengan apa yang Sudah didapatkan Gitu Dengan apa yang Dengan yang didapatkan Kita bisa bersyukur Insya Allah Kita akan lebih ditambah lagi Dengan apa yang Akan kita dapatkan Di kemudian harinya gitu Jadi dengan bersyukur Insya Allah Akan membuat kita Lebih tenang Dan membuat kita Lebih senang Dengan apa yang kita Njalankan Setiap harinya Asik Lebih tenang Dan lebih senang Dengan bersyukur Gitu ya Wah ini buat teman-teman Jadi tatatan banget nih mas Yang mau resign Mungkin diberikan kembali Gitu Atau disyukuri dulu Mungkin Coba jalanin lagi Buktinya pun Tadi mas Aul cerita Ada karyawan yang resign Abis itu berapa bulan kembali Balik lagi ke kita Gitu Artinya memang Jangan sampai seperti itu Menyesali keputusan yang Diambil Gitu Ya Tetap lah bersyukur Agar tenang dan Senang Senang Wah luar biasa Nah itu aja teman-teman Obalan kita hari ini Gitu Biar gak ketinggalan Sama konten-temen kita Selanjutnya Tetap ikutin kita Di social media Di instagram MM underscore institute Ada di tiktok MM underscore institute Dan ada di youtube Mikro Madani Institute Serta teman-teman Biar gak ketinggalan Sama layanan kita Pantengin terus Di website kita Mikro Madani Institute Nah itu aja Ruang cerita hari ini Dan sampai ketemu Di ruang cerita berikutnya Ayo sama-sama Selamat lebih baik Karena harapan itu nyata Terima kasih Dan sampai jumpa Thank you Thank you Sama-sama Mas Rizky Terbiasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax